Intro Kali ini gue bakalan nunjukin ke lo semua Gimana caranya membuat efek dispersion di Pixay Pro Nah contohnya seperti ini Oke langsung aja ke caranya Kita klik gambar yang mau kita buat ya Misalnya gue messy Kita pilih paint, mesh, and selection Kita hapus backgroundnya Kita tandain terus dengan warna hijau Sebenernya bagian kanannya itu gak penting-penting amat ya Gak perlu rapi-rapi Tapi untuk bagian kirinya itu harus rapi Karena kita itu mau ngebuat dispersionnya itu di bagian kanan Nah kalo begitu gue mau langsung percepat aja ya Tapi gak terlalu cepat Karena biar kalian paham Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kita keluar Terus kita buat yang baru dengan new blank Warna backgroundnya itu harus putih ya Nah kalau udah kita klik efek terus insert picture Kita pilih yang tadi Kita perkecil dulu biar efek pinggir-pinggirnya itu gak keliatan Nah kalau itu kita udah pasin aja ya Terserah kalian mau dipasnya gimana Terus kita pilih efek yang namanya circle splash Kita besarin Terus efeknya itu kita buat sampai 100% ya Kita buat posisi yang pas dulu biar ketangkep semua badannya Nah kalau udah begini kita klik oke aja Kita klik lagi insert picture Lalu kita pilih efeknya yang mau kita tambahin Klik oke Terus kita opacity nya kita turunin dulu ya Buat ngepasin sama gambarnya Kalau menurut kalian udah pas Kita boleh naikin lagi ke 100% Posisi ini tergantung selera kalian ya Kalau udah kita klik blend mode Pilih add Nah kalau udah kita hapus aja Yang nutupin badan sama wajahnya ya Kita hapus dulu Kalau kalian rasa udah cukup Kita bisa klik oke aja Nah mungkin cukup segini aja tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa